Nah, kita udah pindah ke channel jamtangan.com Nah, sementara Gue take over dulu nih, jadi minwatch Di channel jamtangan.com Ini first appearance-nya Tanka sama gue disini Nah, untuk merayakan first appearance-nya Tanka Dan gue di channel jamtangan.com Kita mau bikin giveaway barengan ya Antara Tanka dan jamtangan.com Jadi buat temen-temen yang mau ikut giveaway-nya Stay tune sampai akhir video Nanti kita akan bocorin kira-kira Gimana cara ikut giveaway ini Di channel Tanka Gue udah ngomongin sebenernya Mulai dari bentuknya Model dari jamtangan G-Shock GB-001 SF Sci-Fi World Series ini Nah, terus gue bilang di channel Tanka Nanti buat fitur-fiturnya kita akan bahas di channel jamtangan.com Jadi di channel jamtangan.com gue mau breakdown Fitur dari Casio G-Shock GB-001 Sci-Fi World Series ini Oke, kita langsung aja Biar nggak berlama-lama nih, kita bahas fitur-fitur Dari G-Shock keren dan futuristik ini Jadi kita langsung aja bahas fiturnya Jadi di channel Tanka gue udah bahas modelnya Udah bahas desainnya Udah bahas origin dari desainnya dari mana Di channel jamtangan.com gue mau bahas lebih ke fiturnya Jadi pertama kali gue liat nih Reaksinya ya solid Jamtangan G-Shock itu pokoknya selalu solid Jadi satu yang di-highlight dari jamtangan G-Shock itu Udah pasti shock resistance Jadi kalo lo pake jamtangan G-Shock Kalo lo itu orangnya agak geresak-grusuk Kalo orangnya agak pentok sana-pentok sini Pake G-Shock itu nggak harusnya takut Karena G-Shock itu shock resistance Nah, jadi kalo kita bahas case diameternya Memang kalo G-Shock itu punya case diameter yang rata-rata besar Agak besar Jadi untuk G-Shock GB-01 Series ini Dia punya case lock-to-locknya itu 50,3 mm Dan diameternya itu 47 mm Nah, ini kita bisa liat Kalo ngomongin beratnya Menurut gue, waktu pertama kali gue on-hand si G-Shock ini tuh Nggak terlalu berat Jadi memang ukurannya agak bulky dikit Agak tebal ya Cuma beratnya itu cuma 75 gram Dengan material resin Case-nya itu karbon atau stainless steel Jadi kalo kalian liat nih, di belakangnya nih Dia ada stainless steelnya nih Tapi untuk sisanya dia pake karbon Nah, kita langsung bahas ke fiturnya Jadi G-Shock ini punya fitur itu 200 meter water resistance Jadi kalo kalian mau pake G-Shock ini untuk berenang Harusnya masih aman nih Nah, tapi kalo diving Kayaknya memang G-Shock ini tidak diperuntukkan untuk diving gitu Jadi memang untuk berenang masih aman Fiturnya kembali lagi ada shock resist Nah, terus dia juga ada lampunya nih Jadi G-Shock ini memang Kayaknya kalo kita liat di keadaan agak gelap nih Agak susah diliat Jadi disini dia ada satu tombol untuk aktifin lampunya Di tombol yang sini Dia ada beberapa fitur nih Pertama, pastinya ada jump Dia ada fitur wartime Jadi kalian bisa cocokin Mau ambil waktu di wartime bagian mana Terus ada stopwatch Countdownnya Sama dia itu ada alarm Jadi kalo diliat fitur-fiturnya sebenernya Memang gak selengkap itu Tapi cukup Untuk semua kebutuhan Jadi kalo kalian mau traveling Mau pake stopwatch Mau pake countdown Mau pake G-Shock ini sebagai alarm Ini semuanya ada juga Bahkan untuk aktifin signal pun ada Yang paling menarik dari fitur si G-Shock GB01 series ini itu Connectivity to smartphone Nah ini nih fitur yang kayaknya harus di highlight banget dari G-Shock GB01 series ini Jadi dia itu bisa di connectin sama si smartphone ini nih Jadi kalian tinggal install aplikasi dari G-Shocknya Casio Watches Nah terus kalian bisa connectin G-Shocknya langsung ke smartphone kalian Untuk adjust secara otomatis Jadi kalian tinggal buka aplikasinya Casio Watches Terus di menunya itu nanti akan Ada beberapa jam tangan Kalian akan sync pertamanya Setelah sync pertama Mungkin nanti tutorialnya terpisah aja Atau kalian bisa liat di video-video itu udah banyak banget cara syncnya Gue akan bahas cara connectnya Yang menurut gue gampang banget Dan simple banget gitu Jadi kalian tinggal buka nih Si menu jam tangan ini GB01 Nah terus di G-Shocknya Itu nanti kalian tinggal pencet tombol yang ini nih Dan di hold selama 3 detik Gitu jadi kalau kalian lihat nanti disini Nah itu udah hold Connected Gue lepas Nah dia akan langsung connecting Nah connect Nah disini gue bisa atur semuanya nih temen-temen Jadi mulai dari alarm Gue mau hidupin signal Gue mau hidupin alarmnya jam berapa Disini bisa diatur semua Gue mau misalnya Untuk timernya Gue mau atur timernya berapa banyak Berapa panjang Wartime Time synchronization Ini yang kayaknya menurut gue juga Keren banget Jadi dia bisa langsung syncronize waktunya Nah ada phone finder Ada watch setting juga Ada tutorial nih Jadi disini sebenernya Menunya sangat basic Tapi cukup untuk ngatur jam tangan kalian Lewat smartphone Gitu nah Kalau misalnya kalian sudah cukup juga nih Untuk atur lewat smartphone Cara terminate juga gampang banget Tinggal dipencet sekali Di tombol yang sama Pencet Nah dia langsung terminate Langsung tulisannya disini itu No connection Jadi cara connect sama terminate Gampang banget Ini menurut gue Aplikasinya dan jam tangannya Kembali lagi namanya G-Shock Itu reliable Jadi dia menghidupkan moto si reliablenya itu Sampai ke aplikasinya juga Gitu Jadi menurut gue jam tangan ini keren banget Satu dari satu jam tangan ini Lu punya dua looks Fiturnya lengkap Dan ditambah lagi Dia bisa di connectin ke HP Untuk diatur semua fitur-fitur yang ada di jam tangannya Gitu Jadi menurut gue jam tangan ini Worth it Untuk kalian yang mau jam tangan Dengan looks yang futuristik Ini kebetulan memang Di sci-fi world series ini warna putih Jadi ada beberapa series yang lainnya Mungkin nanti gambarnya bisa kita insert juga Nah terus juga Kalian butuh jam yang reliable Yang shock resist Kembali lagi G-Shock adalah shock resist Bisa dipake berenang Kalau kalian mau juga Gitu Jadi menurut gue jam tangan ini adalah jam tangan Yang worth it untuk kalian pertimbangkan Jam tangan ini nih Di jam tangan.com Itu harganya oke banget guys Jadi kalian bisa dapetin jam tangan yang keren ini Dengan harga di bawah dari 2 juta rupiah Gitu Jadi jam tangan ini bisa kalian dapetin di bawah 2 juta rupiah Jam tangan dengan fitur yang lengkap Dengan looks yang reliable Dan ditambah lagi bisa connect ke smartphone kalian Gitu Jadi buat kalian nih yang langsung Pengen buat punya jam tangan ini Kalian bisa langsung pergi ke situs jam tangan.com Terus lihat-lihat Check out disana Gas langsung Nah terus juga tadi di awal video gue bilang Mau ada giveaway kan Untuk jam tangan ini barengan sama Tan Ka Itu nah jadinya Givewainya akan kita sertain di description Untuk rules dan cara ikutnya Jadi teman-teman tinggal ikutin rules dan cara ikut dari giveaway ini Yang akan kita taruh di kolom description di youtube Ikutin semua Nanti kita akan undi Dan kita akan umumin Siapa yang menang giveaway-nya Di social media Jam tangan.com Dan Tan Ka Jadi kalian tungguin aja Kira-kira pengumumannya kapan Akan kita tulis di bawah juga Gitu Jadi Untuk teman-teman kembali lagi Yang mau punya jam tangan yang super reliable Dan sangat futuristik dan canggih ini Bisa langsung ke situs jam tangan.com Lihatnya menangannya Menurut gue ini jam tangan ganteng banget Langsung check out disana Terus kalian enjoy Dan rasain sendiri Pakai jam tangan dari G-Shock GB01 Series ini Nah sekian pembahasan fitur dari G-Shock GB01 Series ini Sci-Fi World Series Nah buat kalian yang mau menangin jam tangan ini Tinggal ikutin aja cara-cara giveaway-nya Kita akan umumin pastinya Dan berdoa banyak-banyak deh buat punya Jam tangan Casio G-Shock REN ini Nah kita di tangan cas selalu bilang Di ending video kita Mari kita gedein lagi Our local watch community di Indonesia Bye guys See you Sampai jumpa di video